Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, Kidil Official. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 10 tip rahasia untuk mengoptimalkan baterai Androidmu. Jadi, jika kamu sering merasa baterai ponselmu cepat habis, tip-tip ini sangat membantu. Sekarang, mari kita mulai. Tip pertama, optimalkan kecerahan layar. Dengan menurunkan kecerahan layar saat tidak digunakan atau menggunakan mode otomatis, dapat menghemat daya baterai secara signifikan. Tip dua, matikan koneksi yang tidak digunakan. Selanjutnya, matikan koneksi yang tidak digunakan seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC saat tidak diperlukan. Koneksi ini dapat memakan banyak daya baterai, jadi pastikan untuk mematikannya saat tidak digunakan. Tip tiga, singkirkan aplikasi yang tidak diperlukan. Kita sering memiliki banyak aplikasi di ponsel kita, tetapi beberapa di antaranya mungkin tidak digunakan secara aktif. Menghapus atau menonaktifkan aplikasi yang tidak diperlukan dapat mengurangi beban pada baterai dan meningkatkan masa pakai baterai ponsel. Tip keempat, gunakan mode himadaya. Sebagian besar ponsel Android memiliki mode himadaya yang dapat diaktifkan. Mode ini membatasi kinerja ponsel untuk menghima daya. Aktifkan mode himadaya saat baterai sedang kritis atau saat kamu tidak membutuhkan performa penuh. Tip kelima, hapus aplikasi berjalan di latar belakang. Aplikasi yang berjalan di latar belakang dapat secara signifikan mempengaruhi daya baterai. Pastikan pengaturan aplikasi dan non-aktifkan izin untuk menjalankan aplikasi di latar belakang, kecuali untuk yang benar-benar penting. Tip keenam, kurangi notifikasi dan sinkronisasi otomatis. Notifikasi dan sinkronisasi otomatis dengan akun email, media sosial, atau aplikasi lain dapat mengurus daya baterai. Atur dengan bijak notifikasi yang kamu butuhkan dan kurangi frekuensi sinkronisasi otomatis. Tip ke tujuh, perbarui sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi dan aplikasi yang diperbarui seringkali menghadirkan peningkatan efisiensi dan perbaikan bug yang dapat membantu mengoptimalkan daya baterai. Pastikan selalu memperbarui sistem operasi ponsel dan aplikasimu ke versi terbaru. Tip delapan, gunakan wallpaper yang gelap. Wallpaper dengan latar belakang gelap pada layar AMOLED atau layar OLED dapat membantu menghemat daya baterai. Karena piksel-piksel hitam pada layar ini tidak mengkonsumsi energi. Tip sembilan, matikan fitur lokasi. Fitur lokasi seperti GPS dapat mempengaruhi daya baterai. Matikan fitur lokasi saat tidak digunakan atau gunakan hanya ketika diperlukan untuk menghemat daya baterai. Tip sepuluh, gunakan mode standby. Ponsel Android memiliki mode standby yang mengoptimalkan penggunaan daya saat ponsel tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu. Aktifkan mode ini untuk menghemat daya baterai saat ponsel berada dalam keadaan tidak aktif. Itulah dia teman-teman, 10 tip rahasia untuk mengoptimalkan baterai Androidmu. Dengan menerapkan tip-tip ini, kalian dapat memperlancang masa pakai baterai ponselmu dan menghindari kehabisan daya di tengah hari. Semoga tip ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih setelah menonton, selamat mencoba, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.